Halo selamat pagi teman-teman semua Nah ini tadi kebetulan ya lewat di depan SPBU Dan saya melihat ada truk Pertamina Kemudian terbesit ide untuk membuat video Oke di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips Pada teman-teman mengenai pengisian bahan bakar Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Sebelum mengisi bahan bakar ya Oke langsung saja simak video dari saya Baik teman-teman kita ngobrol di mobil saja ya Karena nanti ada yang saya tunjukkan Langsung saja tips ringan mengenai pengisian bahan bakar Yang pertama lakukanlah pengisian bahan bakar Sebisa mungkin di waktu pagi hari ya Karena di pagi hari suhunya lebih dingin Sehingga kepadatan bahan bakar itu masih bagus Daripada kita mengisinya di siang hari ya Karena kalau kita mengisi di siang hari Dan suhunya panas Bahan bakar ini akan mengembang dan juga menguap Dan volumenya akan menjadi lebih sedikit Jadi usahakan mengisi di pagi hari Ini ada selisih ya meskipun sedikit Kemudian yang kedua Jangan menunggu mengisi bahan bakar Nah ini saya tunjukkan Jangan menunggu untuk mengisi bahan bakar Sampai volume pada tanki itu tinggal sedikit Nah ini masih 2 strip Jangan sampai 1 strip baru diisi ya Nah ini bisa menyebabkan kotoran-kotoran Endapan yang ada di bawah tanki Itu bisa tersedot ke saluran bahan bakar Dan juga akan menyumbat injektor Apabila kita membiarkan kondisi seperti ini Maka akan memungkinkan wap air Ini saya buka dulu ya Kalau tanki kosong Wap air itu bisa masuk ke tanki ya Dan lama-lama apabila Wapnya berkumpul Bertambah banyak Ini akan menyebabkan tetesan air Dan akan bercampur dengan bahan bakar Ini akan menyebabkan Mobil akan terasa tersendat-sendat Atau berbet ya Jadi saran saya Isilah bahan bakar Jika volume di tanki itu tinggal Sepertiga atau setengah Kemudian yang ketiga Jangan mengisi bahan bakar Ketika teman-teman melihat Trek Pertamina sedang mengisi tandon ya Atau bangker bahan bakar Karena ketika tandon ini diisi Maka kotoran-kotoran Atau endapan-endapan di bawah tandon Dia itu akan terangkat Dan bercampur dengan bahan bakar Ini sangat berbahaya Jika kotoran itu masuk ke Tanki kendaraan kita Hal ini bisa menyebabkan Kendaraan kita akan terasa tersendat-sendat Atau berbet juga Ketika kita kendara ya Maka dari itu Jika kita melihat Ada trek Pertamina Yang sedang melakukan pengisian tandon Saran saya tunggulah sekitar setengah jam Atau lebih Sebelum teman-teman mengisi bahan bakar Atau solusinya kita mencari Pembensin yang lain Biar tidak berbahaya Buat mesin kita ya Kemudian yang terakhir Yang keempat Yang tidak kalah pentingnya Jika teman-teman mengisi bahan bakar Di SPBU Carilah petugas SPBU yang cantik Ini akan mengobati rasa lelah kita Sewaktu di perjalanan Bercanda ya Oke demikian tips singkat dari saya Dan semoga membantu Anda Dan jangan lupa like Dan subscribe channel Dr. Otomotif Terima kasih